Intro Terima kasih Pemirsa dan masih menyaksikan Kominfo Newsroom Pemirsa Keputera Kelautan dan Perikanan mengamankan kapal pengangkut ikan Indonesia yang melakukan ahli muatan dengan dua kapal ikan asing Ironis para ABK Indonesia yang dialihkan ke kapal ikan asing tidak diperlakukan layak dan terindikasi ilegal Keputera Kelautan dan Perikanan pun mengecam keras kasus perbudakan di perairan Laut Arafura Aksi perbudakan di atas kapal ikan asing ilegal yang diungkap kapal pengawas Orca 06 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat kecaman keras PLT Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono Dalam konferensi pers, Pung Nugroho mengatakan mendapati ABK Indonesia yang dipekerjakan ke kapal asing tidak diperlakukan dengan baik Imbasnya 6 ABK dari total 55 orang yang dipekerjakan ke kedua kapal ikan asing tersebut kabur melarikan diri ABK yang melarikan diri dari kapal menceburkan diri ke laut saat kapal menepi di perairan Pulau Penambulai dan akan memindahkan ikan hasil tangkapan ke kapal pengangkut ikan Indonesia Naas, satu orang meninggal dan lima lainnya selamat Atas kejadian tersebut, Pung menyatakan keprihatinan di saat KKP sedang menegakkan aturan sedang membuat dan mengelola perikanan Indonesia jauh lebih tertib jauh lebih baik ternyata masih ada kapal Indonesia yang membantu kapal ikan asing melakukan aksi IUU Fishing Tidak berhenti disitu, ternyata ABK yang diberikan kepada kapal asing tersebut mereka mendapat perlakuan yang tidak baik Maka terjadi disitu, lari ABK tersebut ada 76 orang lompat ke laut dengan jarak 12 mil saya tanya tadi, berapa lama kamu berenang? 3 jam Pak Ada yang satu, tidak kuat berenang, meninggal Pung menambahkan sinergi antar instansi dan penegak hukum diperlukan dalam kasus ini Pihaknya memastikan tidak tinggal diam, KKP terus mengejar kapal asing tersebut sampai bisa mempertanggungjawabkan terhadap warga negara Indonesia Pemirsa Menteri Pertanian bersama Wakil Menteri Pertahanan bertolak ke Merauke, Provinsi Papua Selatan untuk meninjau panen raya padi di Distrik Semangga Distrik Semangga merupakan salah satu kawasan sentral produksi pangan satu kriter Merauke Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra mengunjungi kawasan sentral produksi pangan di Merauke Kunjungan menpan dan wamenhan disambut guyuran hujan teras yang melada Desa Kuper di Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Papua Selatan Hujan teras tidak menghentikan langkah kedua pejabat publik yang rela berbasah kuyuk turun langsung ke area sawah yang akan dipanen Keduanya kemudian memanen padi menggunakan alat-alat pertanian dan menjajal proses pencacah gabah Area yang ditatangi keduanya merupakan sawah dengan luas 400 hektare yang ditanam varietas padi Inpari 32 dengan produktivitas gabah kering sebesar 6,1 ton per hektare Apresiasi diberikan wamenhan kepada mentan dan para petani yang telah bekerja keras dan berjibaku membangun pertanian di Indonesia Wamenhan pun optimis Indonesia akan mampu suasembada pangan dalam waktu dekat Menobarkan luar biasa Pak Wamen Beliau turun ke lapangan dan tidak mengenal hujan Pahan tak mundur demi suasembada ke depan Pak Wamen, silakan Terima kasih Terima kasih Pak Wamenhan Ini kita di Merauke sedang menasarkan panin raya Ambarin berkulat padi Dan menangkah ketahuan pahan Mudah-mudahan ke depan Indonesia dapat berjubah sepeda pangan Terima kasih Kita beralih ke informasi lainnya Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri Membantah Indonesia berencana menjalin hubungan diplomatik dengan Israel Setelah muncul kabar bahwa telah terjadi negosiasi antara Indonesia, Israel dan OECD Hal tersebut disampaikan langsung oleh jurubicara Wakil Presiden Mas Duki Batloi Usai mengikuti pertemuan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama Wapres Ma'ruf Amin di Jakarta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melaporkan situasi terkini terkait konflik Iran-Israel kepada Wakil Presiden Maruf Amin di Isana Wapres Jakarta Dalam pertemuan itu, jurubicara Wapres Mas Duki Batloi melalui keterangan persnya menyampaikan Bahwa Menlu Retno menampik tegas pemberitaan bahwa Indonesia akan melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel Selain itu, Mas Duki menambahkan Wapres mendukung sepenuhnya langkah Indonesia Termasuk dalam upaya meredakan konflik Israel-Palestina melalui kesepakatan to state solution Jadi tidak benar sebagaimana yang diberitakan, yang menyatakan bahwa sudah ada kemungkinan pembukaan hubungan diplomatik antara Israel dengan Indonesia Jadi Ibu Menlu melaporkan kepada Bapak Wakil Presiden bahwa Indonesia tetap konsisten berada di jalur itu dan akan terus konsisten dalam pemerintahan ini Dan itu didukung sepenuhnya oleh Bapak Wakil Presiden untuk terus konsisten bahwa two state solution itu adalah final, tidak akan berubah Pemirsa hari ini Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Indonesia Retno Marsudi di Jakarta Pertemuan kedua Menlu tersebut membahas berbagai kerjasama mencakup ekonomi, investasi hingga isu global seperti situasi di Timur Tengah Pemberita Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menerima kehadiran kehormatan dari Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi di kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta Dalam pertemuan tersebut, kedua Menlu sepakat memperkokoh fokus kerjasama yang akan terus diperkuat Antara lain di bidang hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, manufaktur, transisi energi, serta ketahanan pangan RRT merupakan mitra dagang terbesar bagi Indonesia dengan volume perdagangan mencapai lebih dari 127 miliar USD RRT juga merupakan salah satu investor asing terbesar dengan nilai investasi lebih dari 7,4 miliar USD tahun lalu Pembahasan kerjasama ekonomi secara lebih detail akan dibahas dalam pertemuan High Level Dialog Cooperation Mechanism atau HDCM Di Labuan Bajo besok, dari pihak Indonesia akan dipimpin bersama Menko Marfes dan Menteri Luar Negeri Sementara dari pihak RRT akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi Pertemuan kedua Menlu juga membahas kerjasama penanganan kejahatan lintas batas, terutama penipuan daring dan pencegahan agar korban tak terus berjatuhan hingga situasi di Timur Tengah Indonesia dan Cina memiliki pandangan yang sama mengenai betapa gencatan senjata di Gaza, serta penyelesaian masalah Palestina secara adil melalui Two State Solution Saya juga mengajak RRT untuk melakukan kerjasama di bidang pencegahan agar korban tidak terus berjatuhan Saya menjelaskan mengenai upaya diplomatik yang dilakukan Indonesia sejauh ini Dan saya yakin RRT akan menggunakan pengaruhnya guna mencegah terjadinya eskalasi Pada kesempatan Diasaba, Menlu Yi mengungkapkan RRT berkomitmen memperkuat hubungan kerjasama dengan Indonesia di berbagai bidang Menurutnya secara khusus pihaknya akan memperluas kerjasama ekonomi digital Kami akan terus memperluas kerjasama perang road, terus memperluas kerjasama kekuatan produktif kualitas tinggi di bidang ekonomi digital dan sebagainya Serta bersama-sama mewajukan perumahan pergelanjutan serta transformasi ekonomi Ketua pihak akan bersama-sama mentorong ketepuaan inklusif dan kerjasama yang sangat menguntungkan Kami akan terus mendukung mengajarkan globalisasi ekonomi inklusif yang menguntungkan semua pihak Pemirsa usai judah kami akan kembali dengan dialog mengenai pentingnya pembangunan infrastruktur kesehatan sesaat lagi Kami akan terus memperluas kerjasama yang sangat mengenai pentingnya